Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Liverpool Resmi Perpanjang Kontrak Origi Penantian panjang di Vogue Origi untuk bisa mendapatkan tawaran kontrak baru dari klubnya, yakni Liverpool, akhirnya berakhir Ya, menit cuma Liverpool akhirnya memutuskan untuk memberikan kontrak anyar kepada Origi Keputusan Liverpool memberikan kontrak baru kepada Origi sendiri mereka umumkan melalui akun twitternya Akan tetapi, dalam rilis resmi yang diumumkan Liverpool, belum diketahui hingga kapan durasi kontrak anyar yang didapat Origi tersebut Resmi bertahan bersama Liverpool membuat Origi tidak bisa menutup rasa bahagianya Melalui situs resmi The Reds, Origi pun bertekad untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada klubnya tersebut Saya merasa benar-benar sangat bahagia menandatangani kontrak baru ini Ini memberi semangat tambahan menjelang musim baru Ucap Origi seperti dikutip dari laman resmi Liverpool Kamis 11 Juli 2019 Real Madrid perkenalkan Eder Militao Real Madrid resmi memperkenalkan Eder Militao sebagai pemain mereka pada Rabu 10 Juli 2019 Real Madrid mendatangkan Militao dari Porto dengan biaya transfer mencapai 50 juta euro Eder Militao menjadi satu diantara rekrutan anyar Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2019 Namun Real Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan Porto sejak Maret 2019 Militao adalah pemain asal Brazil yang berposisi sebagai back tengah Namun Militao mampu dimainkan sebagai back kanan dan gelandang bertahan Pindah tangan Militao menjadi ancaman bagi Rafael Varane Militao disebut menjadi penyebab Varane ingin meninggalkan Real Madrid Militao baru diperkenalkan Real Madrid pada Rabu ini Karena pemain tersebut masuk dalam skuad Brazil pada Copa Amerika 2019 Meskipun begitu, Eder Militao mengganggu sudah tidak sabar untuk bermain bersama rekan-rekan barunya Eder Militao baru hijrah ke Eropa pada musim panas 2018 Namun, satu musim bermain bersama Porto sudah cukup membuat Real Madrid terpukau Real Madrid mengikat Eder Militao dengan kontrak berdurasi 6 musim Ais Roma resmi rekrut Paul Lopez Raksasa Serie A Ais Roma mengumumkan bahwa mereka telah resmi merekrut penjaga gawang Paul Lopez dari klub La Liga Real Betis Lewat laman resminya, Roma menerangkan bahwa Paul Lopez digaet dengan biaya transfer senilai 23,5 juta euro plus bonus yang bisa membuat nominal keseluruhan menjadi 28 juta euro Di Roma, Paul Lopez mendapat kontrak selama 5 tahun alias hingga 2024 pendata Kipar 24 tahun itu bakal mengenakan seragam Gialo Rossi dengan nomor punggung 13 Meski demikian, Roma tak akan memberikan uang biaya tersebut kepada Real Betis karena klub asal Sevilla itu masih berhutang kepada Roma terkait transfer Antonio Sanabria ke Genoa Pada dasarnya, mustahil mengatakan tidak pada klub seperti Roma Ini merupakan langkah besar dalam karir saya, ujar Paul Lopez Saya senang dengan kepercayaan yang diberikan klub hebat ini pada saya Saya merasa siap menghadapi tantangan baru ini imbunya Venerbah Banta bakal datangkan Ozil dari Arsenal Pihak Arsenal nampaknya masih harus bersabar untuk menanti klub peminat salah satu pemain bintangnya yakni Mesut Ozil di Bursa Transformusim Panas 2019 Terlebih, Venerbah yang sempat kencang dikait-kaitkan dengan Ozil membantah rumor tersebut Sebagaimana diketahui, nama Ozil memang disebut-sebut Masuk dalam sejumlah pemainnya, rencananya bakal dilego Arsenal di jendela transfer musim panas 2019 Penampilan inkonsisten Ozil jadi salah satu alasan Arsenal bakal menjualnya Akan tetapi, Arsenal nampaknya masih harus menunggu mendapatkan dana tambahan dari hasil penjualan Ozil Sebab Venerbah yang sempat diisukan jadi klub paling peminat Ozil justru membantah rumor tersebut Mesut Ozil dengan karir dan pencampeannya, ia berhasil mempresentasikan negara Turki Dia memiliki banyak nilai-nilai yang sesuai dengan identitas Venerbah Tulis pernyataan Venerbah yang seperti dikutip dari Metro Kamis 11 Juli 2019 Akan tetapi, Venerbah sama sekali tidak mengajukan proposal untuk perekrutan Mesut Ozil Dengan kondisi ekonomi klub saat ini, kesepakatan antara kedua tim tidak mungkin terjadi sambung pernyataan tersebut Sambutan fans Juventus Gonzalo Higoin tetaplah bersama kami Gonzalo Higoin menerima sambutan meriah saat tiba untuk menjalani tes medis dan pematangan fisik pertama dalam periode pramusim Gonzalo Higoin hadir dalam agenda pemeriksaan medis dan sesi latihan Juventus di pusat penamaan tim Kontinasa Rabu 10 Juli 2019 Bomber Argentina itu tiba dengan mendarai mobil warna hitam Sekejap setelah membuka pintu, dia turun dengan disambut yel-yel dan teriakan fans Juventus Suara yang dominan terdengar bukan negatif, justru ajakan dan harapan agar Higoin tidak meninggalkan klub pada musim datang Gonzalo Restakonoi, kata penggemar Ibian Connery yang berarti Gonzalo tetaplah bersama kami Higoin yang rambut bagian depannya tampak sewakin menipis, kelihatan ceria sambil membubuhkan tanda tangan dan foto bareng fans yang mendatangi Rekan Senegara Lionel Messi itu lantas masuk komplek J Medical untuk melakoni pemeriksaan kesehatan pramusim Sambutan meriah fans seperti pertanda Higoin masih diinginkan para pendukung agar kembali membela Juventus Dan bereoni dengan pelatihnya semasa di Napoli dan Chelsea, Maurizio Sari Debut Chelsea kurang memuaskan Frank Lampard Wallace Frank Lampard memulai langkahnya bersama Chelsea dengan hasil yang buruk Dalam laga uji coba melawan Bohemians di Dublin pada hari Kamis 11 Juli 2019, The Blues hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak yang harus dibenahi oleh Chelsea pada masa pramusim ini Tapi Lampard tidak begitu memusingi hal tersebut dan memilih untuk berpikir positif saja Ini adalah pemanasan yang bagus, kami mendapatkan dukungan dan terima kasih kepada orang-orang yang hadir Ini adalah laga pertama yang berat bagi kami karena sudah lama tak bermain Tutur Lampard kepada awak media, usai pertandingan dikutip dari Kohl Internasional Kami baru kembali setelah beberapa hari jadi ada sedikit tekanan kepada para pemain Dan kami telah melatih mereka dengan sangat keras Saya senang dengan hasil ini Lanjutnya Gareth Bale tolak gaji Rp21 miliar per pekan dari klub Tiongkok Sepanjang musim panas ini beredar rumor bahwa Gareth Bale akan dijual oleh Real Madrid Sang winger diberitakan tidak masuk dalam rencana Zinedine Zidane sehingga ia dipercilahkan mencari klub baru di musim panas ini Sejumlah klub diberitakan tertarik untuk memboyong Bale dari Santiago Bernabu Dan salah satunya adalah klub asal Tiongkok yang identitasnya dirahasiakan Klub asal Tiongkok itu berani menebus klausul rilis sang winger yang berada di angka 120 juta euro Tidak hanya itu, mereka juga menawarkan gaji selangit untuk Bale Dimana sang winger akan mendapatkan sekitar 1,2 juta posterling di Tiongkok Namun markah mengklaim bahwa Bale tidak tertarik dengan tawaran tersebut Ia menolak tawaran besar dari klub Tiongkok tersebut Dan ia merasa bahwa dirinya masih cukup prima untuk bermain di liga-liga terbaik dunia Demi The Like, Juventus akhirnya turuti permintaan Ayak Raksasa Serie A Juventus akhirnya bersedia menaikkan tawarannya menjadi 75 juta euro Agar bisa menuntaskan transfer macis The Like dari Ayak Amsterdam secepatnya Sejak musim lalu, The Like sudah sering disebut akan berganti klub pada musim panas ini Pasalnya ia menjadi buruan favorit banyak klub Mereka siap membayar mahal demi mendapat talenta pemain berusia 19 tahun tersebut Pihak Ayak sendiri sudah mengaku mereka tak akan bisa menahan kepergian pack asal Belanda tersebut Ia sempat disebut akan merapat ke Barcelona Akan tetapi belakangan ini ia disebut lebih condong pindah ke Juventus Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang agen Mino Rayola Yang menyebut ia tengah mengurus kepindahan The Like ke Turin Morgan Rogers langkah lagi milik Manchester City Manchester City akhirnya telah mencapai kesepakatan dengan West Brom with Albion Perihal biaya kompensasi untuk penyerang Morgan Rogers Rogers akan berusia 17 tahun bulan ini dan dia telah dipandang sebagai salah satu pemain potensial Inggris di generasinya Sky Sport mengklaim kesepakatan ini akan membuat jawara Liga Premier Inggris itu mengeluarkan mahal 4 juta posterling Namun angka ini bisa meningkat dua kali lipat apabila Rogers menuai kesuksesan di masa depan atau menjadi bintang di pentas internasional Pekan ini Rogers sedianya akan menjalani tour dengan first team West Brom untuk melakoni pramusim di Spanyol Tetapi dia akan menetap di West Midlands untuk menuntaskan deal dengan City yang akan divinalisasikan pekan ini Real Madrid cua-cua Mariano Dias 18 juta posterling ke Arsenal Arsenal memiliki kans untuk mendatangkan striker Real Madrid Mariano Dias hanya dengan mahal sebesar 18 juta posterling Dias gagal tampil mengesankan pada musim 2018-2019 di Madrid Padahal semusim sebelumnya pemain berusia 25 tahun itu terbilang produktif dengan torehan total 21 gol saat dipinjamkan ke Lyon Berujuk harga yang dipatok Madrid tersebut Dias terhitung masih mampu ditebus Arsenal Maklum pada bursa transfer musim panas ini, The Gunners cuma disokong budget transfer sebesar 45 juta posterling Seperti dilahsir dari Daily Mail, Arsenal sebetulnya memprioritaskan untuk mendatangkan winger, fullback, dan backtengah Meski begitu, peluang merekrut striker dengan dana minimal diakini bakal dipertimbangkan manajer Unai Emery Dengan duet Alexander Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang di lini ofensif, Arsenal bisa menjadikan dia sebagai opsi ketiga alias pengganti Daniel Pek yang dilepas Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Sub indo by broth3rmax